Ya berada ke informasi berikutnya PT PLN akan melakukan penyesuaian tarif dasar listrik atau TDL pada Desember ini. Penyesuaian berdasarkan peraturan Menteri SDM serta menyesuaikan dengan perubahan nilai tukar mata uang serta harga minyak dunia dan inflasi. Menurut Kepala Divisi Iniega PT PLN ada golongan yang akan mengalami penurunan yaitu TDL untuk rumah tangga sedang R2 dengan daya 3.500 Vampere hingga 5.500 Vampere dan rumah tangga besar R3 dengan daya 6.600 Vampere ke atas. Dari sebelumnya 1.533 rupiah per KWH menjadi 1.509 rupiah per KWH. Sementara untuk TDL tarif bisnis sedang, industri besar, kantor pemerintah, PJU dan layanan khusus juga akan mengalami penurunan. Namun untuk TDL dengan golongan daya 1.300 Vampere dan 2.200 Vampere diberlakukan mekanisme tarif adjustment atau penyesuaian. Pemberlakuan ini menyusul penerapan tarif penyesuaian kepada seluruh golongan lainnya pada bulan Januari 2015 lalu. Bahwa mulai 1 Desember 2015 ini tarif adjustment PLN mengalami penurunan baik di tegangan rendah maupun di tegangan menengah dan di tegangan tinggi. Nah, perubahan tarif adjustment ini terkait dengan perubahan besaran makroekonomi yaitu besaran nilai tukar rupiah terhadap USD, kemudian besaran harga minyak bumi atau ICP, dan besaran inflasi. Sebenarnya TDL untuk rumah tangga daya 1.300 Vampere dan 2.200 Vampere harus sudah mengikuti mekanisme tarif adjustment saat itu. Namun pemerintah dan PT PLN menunda penetapan untuk 2 golongan tersebut karena pelanggan tersebut sudah mengalami kenaikan TDL secara bertahap sejak Juli sampai November 2014. Selain itu, penundaan juga untuk meringankan beban pelanggan golongan tersebut. Penyesuaian TDL ini berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 31 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri No. 09 Tahun 2015. Selain itu, juga menyesuaikan dengan perubahan nilai tukar mata uang serta harga minyak dunia dan inflasi. Dari Jakarta, Tim Memensi Media memberitakan.